Makanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada seorang imam, seorang romo eksorsis, pandai untuk mengusir roh-roh jahat. Datalah seseorang yang dirasui roh jahat itu, dia katakan dengan rumus biasa, sembilan roh jahat itu langsung keluar, terbirit-birit, takut. Tetapi ada satu yang tak bergeming, tetap saja ngelesot duduk di situ, di dalam orang itu. Sudah bolak-balik imam itu menyuruh mengusir dengan membentak-bentak, tetapi tetap saja tidak bergeming. Pakai salib Santo Benediktus juga tidak ada reaksi apa-apa. Sampai-sampai sang imam eksorsis ulung itu nyaris putus asa. Kemudian pada saat itu, datanglah kesembilan temannya tadi balik. Mau ngapain? Dibentak oleh romo itu ya, oleh imam itu. Kenapa mau kembali kamu? Lalu kesembilan orang itu serentak menjawab, mau menjemput teman saya itu. Dia itu tuli, tidak dengar, lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil, Yesus menyembuhkan orang bisu tuli. Dan itu bukan di tanah Israel, tetapi di luar, di dekapolis. Dalam perjalanannya kembali dari Tirus, yang sekarang ini ada di Lebanon Selatan, tapi dia putar, mau ke Galilea, putar begitu lewat dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Cara penyembuhan yang diceritakan oleh Markus di sini juga cukup aneh. Markus biasanya garis besar saja, singkat-singkat itu khas Injil Markus, Injil yang paling singkat. Tetapi di sini Markus menceritakannya begitu detail. dia disendirikan, dia tidak hanya di jamah, tetapi jarinya dimasukkan ke telinganya. Tidak hanya itu ludah, kemudian lidahnya juga disentuh-sentuh begitu. Kemudian baru dia berdoa kepada Tuhan, lalu bilang, Evata, terbukalah. Untuk kita juga sudah rasa aneh, tetapi untuk orang Yahudi lebih aneh lagi. Apa maksud Markus? Kiranya ya, karena orang-orang yang bukan Yahudi itu kafir, najis, tidak boleh disentuh. Yesus di sini ditampilkan sebagai seorang tokoh yang menguasai keadaan, yang menguasai semua hal, dan tidak pilih-pilih. Seperti Yesus pernah mengatakan, saya datang bukan untuk mencari orang yang baik, tetapi justru orang yang tersesat. Tidak hanya mencari orang Yahudi, tetapi juga orang yang najis, yang kamu katakan kafir itu. Bahkan kita baca di dalam Injil juga, beberapa kali Yesus berkata, di tanah Yahudi, di orang-orang Israel, saya tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Iman orang-orang yang dikatakan oleh orang Yahudi, orang kafir. Sampai-sampai orang setempat, orang banyak, di sini orang banyak bukan orang Yahudi, tapi orang dekapolis, orang yang kafir, yang dianggapnya kafir itu, orang yang dianggapnya tidak mengenal Allah itu, mereka pun tersentuh dan takjub. Bukan main orang ini. Ia menjadikan segala galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. dan ini adalah gaung dari bacaan yang pertama tadi, di mana Nabi Yesaya menceritakan suasana pada zaman Mesias itu, yang bisu akan dijadikan berbicara, yang tuli akan dijadikan mendengar, yang buta akan dijadikan bisa melihat, dan seterusnya. berarti Bapak Kerajaan Allah memang sudah hadir, juga di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi itu, di tengah-tengah orang yang dianggap oleh orang Yahudi, sebagai tempat di mana Tuhan tidak berada. Saudara-saudariku yang terkasih, tuli, karena itu juga menjadi bisu, merupakan kekurangan yang sangat menghambat perkembangan seseorang. Kalau orang yang buta, itu masih bisa sangat pandai, dan kita sudah lihat pandai dalam segala hal, tetapi orang yang tuli dan bisu itu, sungguh-sungguh pendidikannya tidak gampang. Pergi saja atau kunjungi saja rumah untuk pendidikan orang bisu tuli ini, ini di Kebonjeruk, kebetulan keponaan saya yang jadi brother ada di sana, sudah 40 tahun mendidik di Kebonjeruk itu, dan tidak ada brother lain yang sanggup menggantikannya. Kalau itu tuli secara fisik, tapi bisa juga tuli dan bisu secara rohani, secara imani, kita bisa menjadi tuli dan bisu karena apa? Macam-macam hal, kesombongan, orang yang sombong tidak bisa mendengar orang lain, kalau tidak bisa mendengar orang lain, apa yang diucapkan? Ya dirinya sendiri terus, tidak pernah menggambarkan kebaikan orang lain. Orang yang marah-marah, orang yang dengki, orang yang iri hati, dan cacat-cacat lainnya itu, membuat hati kita, membuat pikiran kita juga menjadi bisu dan tuli, tertutup bagi yang lainnya. Franciscus Asisi, memberikan nasihat kepada pengikut-pengikutnya, kepada saya, kepada kita semua. Hendaknya kalian, karena dosa dan kesalahan orang lain, janganlah menjadi marah-marah dan gusar. Karena kemarahan dan kegusaran, menutup hati kalian dan hati orang lain, terhadap rahmat Tuhan. Dan ini memang benar 100%. Seringkali kita, karena kesalahan orang lain, padahal tidak begitu gede, cuma marah-marah dan, kalau kita sudah marah-marah dan gusar, gusar itu lebih dari marah-marah itu, gelap. Sehingga orang mengatakan, dia sudah mata gelap, artinya sudah tertutup semuanya. Kebaikan apapun, nasihat apapun, teguran apapun, sudah tidak bisa lagi masuk. Dan seringkali, setelah marahnya redah, lalu menyesal. Terlambat, terlambat, orang sudah sakit hati, orang sudah macam-macam, terlambat. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, mereka kita hati-hati. Hendaknya kita dengan rendah hati, dapat menghadap kepada Tuhan. Berani menyerahkan diri ke tangan Tuhan, seperti orang bisu dan tuli di dekapolis tadi. Dengan demikian, maka Tuhan bisa mengorek-ngorek telinga kita, dan menarik-narik lidah kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa mendengarkan, bisa mengucapkan, hal-hal yang dibisikkan oleh Tuhan, melalui telinga hati kita. Semoga kita pun bisa terbuka, untuk melihat karya Tuhan yang agung, melalui orang-orang lain yang ada di sekitar kita, walaupun orang lain itu kelihatannya, nampaknya seperti saya anggap lebih rendah, lebih muda, lebih tidak berpengalaman, tapi tetap bisa saja memberikan nasihat kepadaku. hal-hal yang lebih baik. Kalau zaman dahulu, itu ada peribahasa dalam bahasa Jawa, misalnya, kerbo, kerbo nyusu gudel, itu arti gudel itu anak kerbo. Kerbo kok menyusu anaknya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu zaman dahulu, orang tua pasti lebih pintar, lebih tahu daripada anak. Sekarang ini memang sebaliknya. Orang tua seringkan lebih bodoh daripada anak. Karena apa? Karena bidang yang dihadapi lebih luas daripada bidang yang pernah dipelajari oleh orang tuanya. Gajet saja. Mboknya atau bapaknya, nunak-nunuk, mana-mana anak kecil yang belum bisa membacanya sudah pintar. Sehingga sekarang ini, jangan heran, kalau anak bisa omong sama bapaknya, bapaknya memang bodoh. Bisa. Dan memang bodoh. Zaman saya jangan sampai bilang begitu. Tidak tahu sampai telinga sampai kemana. Jewer bapak saya enggak karu-karuan ya. Itu zaman dulu memang begitu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mulai bulan kitab suci. Semoga dalam bulan kitab suci, yang bertemakan Tuhan Yesus adalah teman seperjalanan kita. Kita sungguh-sungguh bisa melihat. Kita sungguh-sungguh bisa menyadari. Kita sungguh-sungguh bisa menghidupi Bapak Yesus ada bersama dengan saya di perjalananku. Sehingga kalau Yesus membisikkan sesuatu melalui telinga hati kita. Kita bisa mendengarnya dan tidak hanya mendengarnya, tapi mengucapkannya. Artinya melaksanakannya dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita tidak menjadi bisu dan tulik, tapi kita menjadi pendengar yang baik dan pelaksana injil Tuhan kita Yesus Kristus yang baik. Bulan kitab suci bukan bertujuan untuk menghafal injil. Kalau ada yang hafal tidak salah, tapi bukan itu, injil bukan dihafalkan. Kalau kita membaca injil, membaca kitab suci supaya apa? Bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Yesus Kristus. Itulah tujuannya. Sehingga walaupun kita hafal kitab suci, hafal injil ayat ini, ayat ini, tapi kalau tidak bertemu dengan Yesus Kristus, itu hanya bertemu dengan huruf. Kata Paulus, huruf itu mematikan. Tapi roh itulah yang menghidupkan. Kita harap supaya kita sungguh-sungguh menjalani bulan kitab suci nasional ini bisa membuka telinga hati kita, membuka lidah hati kita. Sehingga kita tidak hanya bisa mendengar, tidak bisa hanya membaca injil, tapi juga bertemu dengan Yesus Kristus dan mengungkapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, betapapun kecilnya. Sehingga orang lain, seperti orang dekapolis, sampai bisa omong, orang katolik itu memang baik. Orang katolik itu memang baik. Segala-galanya dibuat lebih baik. yang lemah ditolong, yang sakit juga ditolong, dan seterusnya. Kita tidak mencari pujian, tetapi kalau kita berbuat baik, sehingga orang lain melihat perbuatan baik kita dan memuji Tuhan yang maha baik, itulah orang katolik yang hebat, orang katolik yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan syahadat iman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.